Sedikit aktivitas dari pelaburan Teluk Payur, cuman karena sebenarnya disini ada sedikit kabut aksap ya, sehingga jarak pandang kita cukup terbatas dan disana juga tidak jelas. Dan di depan kita itu ada seperti lagi ada pembangunan. Dan ini adalah silo gunung dari atas ya. Teman-teman bisa melihat seperti inilah silo gunung dari atas. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Youtube Fonium F. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya ke kawasan wadisan budaya tambang Batubara Omilin Sawah Lunto yang ada di area C, yaitu silo gunung. Untuk lokasinya sendiri, silo gunung terletak di kawasan pelaburan Teluk Payur, Padang, Sumatera Barat, teman-teman semuanya. Pemerintah India Belanda membangun infrastruktur pelabuhan dengan nama Emma Huffen, atau kini disebut dengan Teluk Bayur, teman-teman semuanya. Teluk Bayur sendiri dibangun oleh Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Pelabuhan tersebut dibangun terintegrasi antara lokasi tambang di Sawah Lunto dengan infrastruktur per kereta apian. Pemerintah India Belanda 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 dan kita akan lihat kita dapat di depan Siogun dan sekeliling lokasi seperti teman-teman bisa lihat fasilitas penyempalanan betubara di MHP Silogun menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO teman-teman yakninya pada tahun 2019 Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk menguasai sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan industri salah satunya sumber daya batubara teman-teman semuanya revolusi industri mencapai puncak kegemilangannya di abad ke-19 gaungnya menyebar hingga ke seluruh dunia tahun 1858 ditemukan deposit batubara dalam jumlah besar dan cekungan omilien sawah lentul Sumatera Barat nah penemuan ini teman-teman semuanya tentunya menarik minat pemerintah Belanda karena potensi dan nilai yang sangat besar dari sumber batubara tersebut pemerintah Belanda merancang proyek terintegrasi yang disebut dengan tiga serangkai yaitu kota tambang di sawah lutut infrastruktur perkereta apian dan pelabuhan di Teluk Bayur Pemerintah India Belanda melakukan aktivitas pertambangan mulai tahun 1868 hingga tahun 1930-an tahun Silo Gunung adalah bekas gudang penampungan batubara di pelabuhan Teluk Bayur yaitu tempat bongkar muatan batubara dari kereta api yang langsung terhubung menuju kapal pengangkut bertonase besar teman-teman untuk luas area sendiri itu diperkirakan kurang lebih 2,5 hektare teman-teman begini dari ketika saya berjalan wow asik juga ya jalan-jalan sendirian di sini ada ruangan ya ada ruangan bawah tanah kayaknya nih jadi di sini saya gak bisa ngeliat kebetulan tadi saya bawa senter kebetulan saya ada senter jadi saya akan ngeliat apa yang ada di dalam wah ada senter kayaknya genangan air ya genangan air yang saya gak tau gue ini buat apa kan kita sekarang sudah berada di di penghujung dari silo gunung ini jadi kita memutuskan untuk jalan ke atas rejenjang jadi ikuti terus perjalanan ini gimana kira-kira kalau berdiri dari sini tampilannya kurang lebih seperti ini wow itu tingginya dan disana ada jenjang pan-pan oke kurang lebih seperti ini ya pemandangan dari atas sini dari sini gak bisa masuk karena ini di kunci jadi kita ngambilnya dari balik pakar aja semoga temen-temen bisa ngeliat anda aja kita ada sedikit lepuh buat ngeliat masa lalu seperti apa sih silo gunung ini ketika aktif akhirnya kita berdua lagi setelah dipisahkan oleh silo gunung kita masuk lagi ke dalam ya mencari lubang tadi yang tetap mencari lubang dalam tadi sepertinya ini sebenarnya adalah sebuah jalan yang sengaja ditutup dan kita tidak tahu apa ini mungkin kita tidak boleh untuk akses masuk ke sini dilarang masuk area terowongan ini selain petugas ya kita coba lihat kita sudah mencari kita sudah mencari Kondisinya kesini, kondisinya sudah Gaya tipis Mudah, rabe Mudah, mudah Kita bisa tepat berada di atas silo gunung Gimana kita masih bisa berjalan ini Semuanya panjang sampai ke ujung Tapi karena kondisi saat ini hujan Kita berteduh dulu ya Dari sana coba lihat sedikit lagi Kebuhan teluk bayur yang sesungguhnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!